Hai co-friends, pada soal ini kita diminta untuk mengkonversikan 45 derajat Celcius ke derajat remur, ke derajat Fahrenheit, dan juga ke Kelvin. Jadi sebelum mengkonversikannya, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa pada termometer itu ada batas atas dan batas bawahnya. Dan untuk termometer Celcius nanti batas atasnya 100 derajat, batas bawahnya 0 derajat. Dan untuk termometer remur, batas atasnya 80 derajat, batas bawahnya 0 derajat. Dan untuk termometer Fahrenheit, batas atasnya 212 derajat, batas bawahnya 32 derajat. Dan untuk termometer Kelvin nanti, batas atasnya 373, batas bawahnya nanti 273. Jadi kita dapat menentukan perbandingan skala dari semua termometer ini dengan cara mengurangkan batas atas dikurang batas bawahnya. Maka nanti di sini TC banding TR, banding TF dikurang 32, banding TK dikurang 273, sama dengan 100 banding 80, banding 180, banding 100. Ini nanti misalnya untuk termometer Kelvin nanti, perbandingannya ini diperoleh dari 373 dikurang 273, hasilnya adalah 100. Begitu juga nanti untuk termometer Fahrenheit, remur, dan juga Celcius. Jadi nanti perbandingan ini dapat kita sederhanakan menjadi TC banding TR, banding TF dikurang 32, banding TK dikurang 273, sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi yang pertama kita konversikan dari derajat Celcius ke derajat remur. Maka nanti di sini perbandingannya TR per TC sama dengan 4 per 5. Kita kali silang nanti kita peroleh, TR sama dengan 4 per 5 TC, di mana nanti TR merupakan suhu yang ditunjukkan pada termometer remur, TC nanti adalah suhu yang ditunjukkan pada termometer Celcius, di mana tadi kita ketahui adalah 45 derajat Celcius. Maka nanti di sini TR itu sama dengan 4 per 5 dikali dengan 45. Hasilnya nanti adalah TR sama dengan 36 derajat remur. Selanjutnya kita konversikan dari derajat Celcius ke Fahrenheit. Maka nanti di sini perbandingannya TF dikurang 32 per TC sama dengan 9 per 5. Kita kali silang nanti kita peroleh TF dikurang 32 sama dengan 9 per 5 dikali dengan TC. Maka nanti TF sama dengan 9 per 5 TC ditambah dengan 32, di mana nanti TF adalah suhu yang ditunjukkan pada termometer Fahrenheit. Sehingga nanti di sini kita substitusikan nilai TC-nya, maka TF sama dengan 9 per 5 dikali dengan 45 ditambah 32. Hasilnya nanti kita peroleh adalah 113 derajat Fahrenheit. Selanjutnya nanti kita konversikan dari Celcius ke Kelvin. Maka nanti perbandingannya yakni TK dikurang 273 per TC sama dengan 5 per 5. Di mana 5 per 5 nanti 1, maka nanti kita kali silang kita peroleh TK dikurang 273 sama dengan TC. Maka nanti TK itu sama dengan TC ditambah 273. TK nanti merupakan suhu yang ditunjukkan pada termometer Kelvin. Sehingga nanti TK-nya sama dengan 45 ditambah 273, hasilnya adalah 318 Kelvin. Sehingga nanti dapat kita simpulkan bahwa 45 derajat Celcius itu sama dengan 36 derajat Reamurus sama dengan 113 derajat Fahrenheit dan sama dengan 318 Kelvin. Demikianlah pembahasan soal ini, sampai bertemu di soal selanjutnya. Selamat menikmati.